Minimalkan kampanye secara terbuka, pasangan calon nomor urut 3, Anis Baswedan dan Sandiaga Uno, mulai bocarkan sejumlah strategi kampanye. Jargon, filosofi kebersamaan dan persatuan pun akan diusung Anis Sandi dalam kampanye mendatang. Sementara itu pasangan calon nomor urut 1, AHY dan Silviana Murni akan lebih mendekatkan diri ke masyarakat saat masa kampanye. Pendekatan secara budaya pun akan lebih masif dilakukan. Yang menurut saya juga perlu mendapat prioritas adalah bagaimana keseimbangan antara pembangunan infrastruktur artinya fisik dengan pembangunan sosial budaya ini berimbang. Jadi betul-betul pembangunan fisik ini harus diimbangi atau diiringi dengan pembangunan budaya, karakter building. Para calon petahana sendiri diharuskan mengambil cuti selama masa kampanye sejak 28 Oktober 2016 hingga 11 Februari 2017. Seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada di Pasal 70 Ayat 3. Tim Liputan melaporkan untuk NET. HeNice. Terima kasih.